Ya pemirsa sejumlah perusahaan yang ada di Kecamatan Arut Utara bersama dengan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat kembali melanjutkan pemeliharaan infrastruktur jalan melalui program CSR berkelanjutan tahun 2024 dimana groundbreaking program CSR tersebut dipimpin oleh PJ Bupati Kota Waringin Barat Bapak Budi Santosa Groundbreaking sebagai tanda dimulainya program pemeliharaan infrastruktur jalan melalui program CSR berkelanjutan tahun 2024 ditandai dengan penandatanganan berita acara kerjasama konsorsium yang dilakukan oleh para pimpinan perusahaan dan PJ Bupati Hadir pada kegiatan groundbreaking tersebut unsur Forkopimda Kobar, Camat Arut Utara, dan jajaran Forkopimcam tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lainnya termasuk para kepala desa Husai penandatanganan dilanjutkan dengan acara simbolis dimulainya pekerjaan dengan memecahkan kendi di sejumlah alat berat yang akan digunakan pada proyek pekerjaan Pemecahan kendi dilakukan oleh PJ Bupati Kobar Budi Santosa dan juga Kepala Dinas PUPR Kobar Hashim Mualim dan anggota DPRD Kobar Pada kesempatan tersebut, PJ Bupati Kobar juga berkesempatan menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat kelurahan pangkut yang membutuhkan Pekerjaan pemeliharaan infrastruktur lanjutan melalui konsorsium dengan total 67,24 km melibatkan sejumlah perusahaan perkebunan dan tambang yang ada di Kecamatan Arut Utara Di antaranya PT BJAP 1, 2, dan 3 Astra SINP PT Ensburi Kauteng Mining dan Korintiga Hutani serta Kalimantan Sawit Mandiri Untuk ruas jalan yang masuk dalam program pemeliharaan yakni ruas jalan kelurahan pangkut, nangamua, sukarami, gandis, kerabu, penyombaan, sambi, sungai dao, pandau, riam, dan panahan Harapannya dengan adanya pekerjaan pemeliharaan jalan dengan pola konsorsium ini akan semakin meningkatkan kualitas jalan yang ada di Kecamatan tersebut sehingga pada gilirannya akan semakin meningkatkan perekonomian masyarakat Tim Liputan SBTV